Intro Pemirsa, kali ini kami mendapat informasi bahwa rumah tua ini dirumorkan masyarakat sekitar kerap kali terjadi penampakan hantu tanpa kepala Kami Tim Muntiza akan membuktikan rumor itu pada malam ini Jadi, tetaplah bersama kami di channel Muntiza YP Selamat malam Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, FND Muntiza Kali ini, pada malam Jumat, kami akan mencoba menelusuri mengekspor rumah tua yang kedua Konon di rumah ini, katanya sering terjadi penampakan hantu tanpa kepala Nah, sekarang saya sudah bersama salah seorang narasumber kita Dia adalah orang yang mengetahui suluk-buluk dari rumah tua ini Kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita Pemirsa, sekarang saya sedang bersama Karayeng Anto, dia adalah orang yang mengetahui suluk-buluk keadaan rumah tua angker ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Di mana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Karayeng Anto Dari pengalaman Karayeng ini Tentang rumah tua ini Apa saja rumor yang beredar di masyarakat ini Tentang rumah tua ini? Iya Pak Ini kan rumah ini, sudah lama tidak ditempati Jadi mungkin auranya, tempatnya jin bersarang kan Karena penguninya sudah tidak ada Biasa orang lewat, ada manusia tanpa berkepala Ada gangguan-gangguan begitu dengan masyarakat di sini Kalau untuk suara-suara begitu Pak Apa yang Karayeng ini dengar dari suara-suara di tempat ini? Ada suara menangis, jeritan Iya itu Pak Pemirsa saja? Iya Baik Pemirsa, itulah tadi keterangan dari Karayeng kita Karayeng Anto Yang menjelaskan bahwa di rumah ini memang Pernah terjadi penampakan-penampakan seperti hantu tanpa kepala Dan suara-suara yang mengerikan seperti orang menangis Dan sebagainya Baik Pemirsa, kita langsung saja mencoba masuk ke dalam rumah ini Dengan ditemani juru kunci kita Karayeng Anto Let's go Assalamualaikum Assalamualaikum Apakah Karayeng Anto melihat di sini sudah melihat Apakah Karayeng Anto melihat di sini sudah melihat Ada makhluk-makhluk yang sudah menunggu kita? Iya, sudah ada Sudah ada? Iya, besar Besar bentuknya bisa dijelaskan? Besar, tinggi, dan hitam Hitam ya? Iya Baik Dari pertama kita masuk Sudah didatangi makhluk yang berbentuk besar, tinggi, dan hitam Kedatangan kita di sini Kita tidak bermaksud untuk mengganggu atau mengusik Melainkan kita hanya untuk Membuktikan Misteri yang berada di masyarakat ini Baik Kita langsung saja pindah ke ruangan selanjutnya Dengan saya Ayo ikuti saya Sini apa guys? Apa di sini? Kamar Ini kamar Cuma lihat Oh di ini ada kamar Oh ini kamar pertama pemirsa Kita coba Lihat ke dalam situ pemirsa Kamar ini Isinya apa Kameramen di luar Asyik Awang Kecual Kecual Kita lihat apa di sini Oh di sini hanya kamar Dengan dinding-dinding Tertempel koran-koran Sarang laba-laba juga ada di atas pelabun pemirsa Baik Kita lanjut saja Pemirsa ke ruangan berikutnya Kamera bisa mendekat kemarin Kembali Katakan Kursi-kursi terhambur Sudah lama Tidak terpakai Kamar ini Itu apa? Kamar lagi dua Iya kamar Kalau kak Raihanto ini bagaimana melihat di ruangan Panas Panas Banyak sekali penguninya sini Banyak penguninya Iya Astagfirullahaladzim Baik pemirsa Menurut perangan dari karain kita Bahwa Tempat ini lebih banyak lagi Penunggunya pemirsa Baik Apakah kita Masih lanjut ke dalam atau bagaimana Ruangannya sampai di mana Sampai di mana Sampai di mana Ini Krum Astagfirullahaladzim Tidakut juga Kamar lagi masuk Kamar lagi Astagfirullahaladzim Sudah Berat ini Berat Iya Ditakuti nanti Ada yang kemas Karena ini auranya sangat Panas Iya Berat sekali saya rasa Jadi pengirsa Apakah kita masih mau lanjut Bagaimana tim Lanjut Baik Kita coba Silahkan Kamar tirai Warna merai Kita Sebelum ini Kita tanya dulu Bang Karain Masih bisa Dilanjutkan Atau Bagaimana Tim Bagaimana tim Lanjut 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 Bagaimana tim Bagaimana tim Bismillah Ini apa Disini Guys Tunggu 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 Ada ular Kamerai sini guys Kamerai sini guys Coba Bagaimana penang Karain Anto Menikuti Besar kepalaku Besar Apa yang Karain Anto Lihat Masuk kamera Kameramen Masuk Masuk Sudah kepalaku Masuk Masuk Lihat Lihat Biar Astagfirullahaladzim Sekarang Anto Boleh didamping Kameramen Astagfirullahaladzim Baulah Ilaha Ilham Coba lihat Apa disitu Lihat Apa yang Karain Anto Lihat Besar Tinggi Hitam Boleh keluar Sudah Dia Memberikan tanda-tanda Untuk Tidak Senang Iya Tahan Terganggu dia Terganggu adanya Peradaan kita Disini Tapi Permisi Kita Kita kembali Baik Kita ke Beralih ke Ruangan berikutnya Bumirsa Ini ruangan apa Dapur Kayaknya Dapur Di dalam Di dalam Assagfirullahaladzim 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 Mereka terusik Dalam Iya Dengan keberadaan kita Suruh keluar Suruh keluar Dari sini Baik Assagfirullahaladzim Teruskan untuk Keluar Dan Menyudahi Penusuran Rumah tua Ini Hentikan Penusuran Ini Baik Kita Masuk Saja Keluar Selamat baik penusuran kita di rumah tua yang kedua di rumah kedua ini penunggu-penungunya lebih ketam lebih banyak dan lebih seram seram bahkan narasumber kita karenganto sedang mengalami kondisi fisik yang kita sudahi dulu perjumpaan kita kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya di channel Montezayate kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya terima kasih